Sayangnya, bos lo itu galak banget. Ya tau gak? Sahabat gue ini udah nolak 33 perempuan. Karena menurut dia, gak ada satupun perempuan yang bisa buat dia jatuh cinta. Kita harus membuat pilihan saat ada kesempatan. Atau hidup kita tidak akan pernah berubah. Abis, aku rasa sebaiknya kita jujur sama diri kita sendiri. Demi kebaikan kamu dan aku kedepannya. Kamu yang bikin aku percaya kalau cinta kamu. Nyata. Setelah ini kamu gak akan berubah lagi. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas sebuah film berjudul Wedding Proposal yang rilis pada tahun 2021. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Seorang pria bernama Bisma sudah berumur namun belum menikah. Dia bekerja sebagai seorang fotografer. Suatu ketika dia bermasalah dengan wedding organizer yang bekerja sama dengannya. Dengan menelepon pemilik wedding organizer itu, dia berdebat mengenai konsep acaranya karena tidak sesuai dengan idealismenya. Setelah menerima telpon, pemilik wedding organizer marah besar pada anak buahnya yang sudah merekomendasikan fotografer tadi. Di lain waktu, Bisma dan keluarganya menghadiri sebuah pesta pernikahan. Bisma melihat dari kejauhan sosok wanita idamannya. Namun sebelum Bisma tahu identitasnya, sang wanita itu sudah terlanjur meninggalkan tempat resepsi. Bisma sempat menceritakan pada kedua orang tuanya kalau dia melihat wanita yang dia sukai. Kamu tahu sudah berapa banyak wanita yang aku tolak untuk menjadi istri aku? Sampai di saat aku bertemu dengan kamu, gue akhirnya menemukan yang selama ini gue cari, Tok. Iya, gue lihat. Masya Allah. Ini maksudnya apa nih? Bisma ketemu cewek yang dia suka. Hah? Betul. Yang mana? Pada waktu yang lainnya, orang tua Bisma menghadirkan wanita bernama Amelia untuk dijodohkan dengan Bisma. Amelia sempat bertemu Bisma di sebuah acara resepsi. Teman ayah Bisma mengira itulah wanita yang diinginkan Bisma. Bisma segera mengajak ayahnya untuk bicara dan menjelaskan kalau itu adalah salah paham. Sehingga acara perjodohan itu ditunda sementara waktu sampai orang tua Amelia membuat proposal pernikahan dan mengajukan pada keluarga Bisma. Bisma sendiri yang akan mengambil ke rumah Amelia. Namun, karena takut bakalan jadi nikah, Bisma mengubah isi proposal itu agar ayahnya menolak proposal pernikahan dari keluarga Amelia. Dan Bisma membunyikan proposal yang asli. Di waktu yang sama, ayah Bisma menemui pemilik wedding organizer yang bekerja sama dengan Bisma Photo Studio bernama Sisi. Sisi yang arogan menyarankan ayah Bisma agar memperbaiki etika sang fotografer karena terkesan arogan dan tidak menurut pada konsep pemilik WO, yaitu Sisi. Dan kinerja yang baik. Ada etika dan kinerja apa yang salah dari putra saya? Saya coba pahami. Mungkin anaknya baik. Bisma dan Sisi akhirnya bertemu dalam suatu acara di Bali. Ketika di bandara, Bisma sudah melihat Sisi dan menawarkan bantuan untuk membawakan kopernya. Sisi justru ketakutan dengan tingkah Bisma. Sampai di lokasi acara, Sisi malah heran mengapa bertemu lagi dengan Bisma. Setelah tahu kalau Bisma adalah fotografer yang bekerja sama dengannya, Sisi menghubungi pemilik acara dan menanyakan mengapa memilih fotografer itu. Pemilik acara mengatakan kalau dia sudah cocok dengan Bisma. Keperadaan Sisi di Bali sudah diikuti oleh mantan pacarnya. Hal itu diketahui oleh Bisma. Bisma lalu menyuruh deden temannya untuk memberi pesan pada mantannya Sisi itu agar tidak mendekati Sisi karena Sisi akan segera menikah. Keangkuhan hati Sisi lama-lama luntur seiring kedekatannya dengan Bisma. Bahkan Bisma dan Sisi mau menjadi model video board pernikahan untuk kliennya. Sampai pada malam itu Bisma mengajak makan malam Sisi. Bisma kemudian mengajak Sisi ke pantai dan di sana mereka berdebat tentang masalah cinta dan kesetiaan. Kata-kata romantis keluar dari mulut Bisma membuat Sisi semakin lulu. Saat mereka tersenyum seolah terucap ya, it's you. Kamu duniaku. Saya mau ngajak kamu makan malam nanti. Setiap dekat kamu, aku tuh merasa kamu negatif. Gimana? Kamu galak. Hah? Tapi dalam beberapa hari ini kamu berubah. Kenapa? Aku nggak bisa memposisikan diri aku di posisi orang lain. Tapi soal cinta aku percaya. Betul. Soal kesetiaan aku nggak tahu. Ayah Bisma tanpa sengaja menemukan perposar asli dari keluarga Amelia yang disembunyikan oleh Bisma. Bisma disuruh segera pulang dari Bali dan kembali ke rumah untuk membicarakan hal itu. Ayah dan ibu Bisma saat itu marah besar. Lalu mereka berdebat mengenai masalah perjodohan. Sedangkan ayah dan ibu Bisma adalah korban perjodohan itu sendiri. Karena tidak enak dengan kedua orang tuanya, Bisma berniat mengupur impiannya untuk mengecer sisi. Sekarang aku tanya sama Bapak. Suatu hari nanti siapa yang lebih bersalah? Yang mengatur atau yang menjalaninya? Hidup aku akan hancur saat aku melakukan semua yang Bapak inginkan. Ada titik dimana aku akan melakukannya, Pak. Tapi saat aku melakukannya, Bu, ada proses yang hilang, Bu. Ya itu saat aku jatuh cinta. Ketika pelaksanaan event di Bali, Sisi tidak menjumpai Bisma. Sisi bahkan mendapat kabar dari dadan temannya kalau Bisma akan segera menikah karena dicodohkan oleh orang tuanya. Selama sebulan, Bisma sempat menghilang. Sisi merasa kesal karena Bisma meninggalkannya begitu saja tanpa kabar. Kenapa Bisma gak balik ke Bali? Bisma mau menikah. Saya merasa kehilangan. Bu. Kita tuh harus selalu ikutin kata hati kita. Kita gak boleh terbelenggu dengan masa lalu. Dalam suatu kesempatan, Bisma dipertemukan lagi dengan Sisi tanpa sengaja. Disitulah Bisma menceritakan apa yang sebenarnya dia alami. Ternyata Amelia yang membatalkan perjodohan karena sebenarnya dia sendiri merasa terpaksa dalam menjalani perjodohan itu. Sehingga Bisma bebas menentukan jodohnya sendiri. Kita akan baru kenal. Dan kita gak saling mencintai. Dalam pertemuan itu, Sisi mengatakan ke Bisma kalau dialah yang membuat percaya kalau cinta itu benar-benar ada. Saya minta maaf karena kamu yang bikin aku percaya kalau cinta itu ada. Lama-lama aku nyesel. Aku nyesel karena ternyata aku punya perasaan buat kamu dan aku telat untuk kamu. Dan aku belajar tiga hal penting dalam hidup ini dari kamu. Aku. pilihan dan perubahan. Dan sesuai permintaan orang tuanya agar Bisma membawa ke hadapan mereka wanita yang dicintainya. Bisma akhirnya mengajak Sisi makan malam di rumahnya. Pada kesempatan itu, Sisi meminta maaf atas penghinaan yang pernah dilakukannya di depan ayahnya Bisma. Kedua orang tua Bisma akhirnya menyetujui hubungan mereka. Sekian alur cerita hari ini sampai jumpa. Mohon maaf nih. Punya saya mana?